Kemajiban pasti ada ya, yang sudah kami lakukan adalah bersama stakeholders ya tentu kepolisian dalam hal ini korlantas, pihak pengelola jalan tol dan juga kementerian PUPR itu sudah melakukan berbagai simulasi. Jadi memang ini ada rumusan-rumusan dimana bila volume kendaraan yang melintas di jalan tol itu melebihi kapasitasnya, jadi ada istilahnya visi ratio ya, volume vehicles dibandingkan kapasiti itu lebih dari satu, itu maka kemacetan akan terjadi. Dan setelah kami hitung lagi ya, ternyata kalau tidak dilakukan rekayasa dengan asumsi ada sekitar 23 juta kendaraan yang akan melintas, ini akan menyebabkan kemacetan panjang yang bahkan nanti waktu perjalanan para pemudik itu bisa lama sekali. Nah dari situlah kemudian kami melakukan simulasi tentang beberapa rekayasa lalu lintas. Dan setelah dilakukan kalkulasi lagi, ternyata memang satu rekayasa saja tidak cukup, belum memperoleh rasio yang pas untuk memberikan kenyaman, kelancaran berlalu lintas. Jadi oleh karenanya ada beberapa rekayasa yang memang nantinya akan dilakukan bersamaan. Yang paling memungkinkan dan sudah juga diumumkan oleh pihak korlantas, ini adalah ganjil genap dan one way. Di samping juga nantinya akan ada pelarangan truk sumbu tiga, jadi truk yang besar-besar itu untuk sementara waktu tidak bisa masuk ke dalam jalan tol. Jadi itu mbak, upaya-upaya yang dilakukan ya. Di samping betulnya sosialisasi kepada seluruh masyarakat, agar mereka jauh hari sudah tahu akan ada rekayasa ini. Dan juga seperti yang sudah dihimbau juga oleh Pak Presiden, memang diharapkan masyarakat ini sebisa mungkin bisa mudik lebih cepat. Sehingga nanti hari dan jam kepulangannya bisa lebih terurai. Tidak lagi menumpuk hanya di satu dua tanggal. Oke, tapi kalau kita lihat dari titik-titiknya begitu kira-kira di area mana saja atau titik-titik mana saja yang diprediksi akan menjadi pusat kemancetan dan juga membutuhkan rekayasa arus lalu lintas ini lebih dari satu rekayasa. Ya, seperti yang juga sudah diumumkan juga ya, dan sekarang mungkin jadwalnya juga sudah beredar ya. Jadi kalau kita bicara soal rekayasa, memang ini nanti tentu targetnya adalah di daerah-daerah yang potensi kemancetannya tinggi. Jadi seperti yang disampaikan oleh Kor Lantas, bahwa nantinya seperti Ganjil Genap dan Wanwi ini diberlakukan kira-kira mulai dari tol Sikampe km 47 sampai dengan Gerbang Tol Kali Kangkung yang ada di Semarang. Cukup panjang, mbak. Nah, ini yang masyarakat perlu tahu ya jauh hari supaya nantinya tidak mengalami masalah di tengah jalan. Kemudian juga nantinya ada di sekitar km 72, kemudian juga nanti setelah masuk ke daerah Jawa Tengah, itu ada beberapa titik lagi. Intinya adalah bahwa jauh hari sebaiknya masyarakat tahu potensi-potensi ini, tahu juga aturan-aturan yang harus diperhatikan. Artinya ya kalau mobilnya genjil, jangan berjalan pada saat tanggal genap gitu ya, supaya nanti tidak mengalami masalah. Jadi, lebih banyak di tol dari mulai Sikampek sampai dengan Semarang, mbak. Ini yang punya potensi titik-titik kemacetan. Oke, tapi kalau kita lihat untuk arah sebaliknya, mbak, misalnya dari arah Jawa begitu ya menuju ke Pulau Sumatera, kira-kira seperti apa? Ya, Jawa ke Sumatera ini sebenarnya yang justru punya potensial macet adalah tol yang menuju ke Merak. Ya, dan juga titik kemacetan atau kepadatan itu ada di penyeberangan Merak, bakau ini. Setelah sampai di bakau ini, kemudian akan jalan ke Lewatran, Sumatera, relatif kalau kita lihat volumenya tidak akan sepadat yang ada di Pulau Jawa. Jadi yang mungkin lebih krusial adalah di tempat penyeberangan. Dan jalan dari Jawa menuju ke tempat penyeberangan sekitar yang ada di Provinsi Banten sampai dengan di titik Merak penyeberangan ini. Itu yang kami perhatikan dan kami juga fokuskan pengawasan serta pengendaliannya di situ. Kemudian kalau di tol Transimatera sendiri, kalian melihat potensi kemacetannya jauh lebih kecil daripada di Jawa. Jadi masyarakat mungkin nantinya akan lebih banyak melihat hambatan justru di penyeberangan. Kalau di jalannya, kami melihat itu tidak akan terjadi masalah kemacetan seperti di Transimatera. Oke, apakah perlu ada rekayasa begitu untuk yang menuju ke arah Sumatera? Sampai saat ini kami belum melihat perlunya ada rekayasa, tapi tentu ini nanti akan menjadi satu yang situasional sifatnya. Nah, Pol Lantas dalam hal ini kemudian juga bersama Pol Dalampung, ini juga sudah membahas hal ini, termasuk juga dengan Sumatera Selatan, untuk melihat situasi jika memang nanti ternyata kepadatannya sudah di luar kebiasaan, ya bisa saja dilakukan rekayasa yang tentunya memungkinkan untuk dilakukan secara mendadak. Misal kemudian one way, nanti yang lain diindahkan atau dialiskan ke jalan nasional, bukan di tol. Tapi kami melihat ini potensinya sih lebih kecil lah terjadi hal tersebut dibandingkan di Jawa.